Justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian. Ini juga untuk ketiga tersangka perlu kami sampaikan, tiga tersangka yang masih berstatus DPU, dari hasil pemeriksaan, penyidikan, baik di Polres Sirbonkota, di Polda Jabar, maupun di Persidangan. Tidak ada yang menyebutkan, yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang DPU adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hasil pemeriksaan maupun fakta di Persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari Saudari Vina, yaitu Saudara Eki adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku. Tiga orang yang bersatus DPU, belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di Persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anggota kepolisian, anak anggota kepolisian. Itu yang perlu kami tegaskan. Saya Harjuno Pramudito, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!